jadi yang beda agama ini terus aku putus sama dia putus, tapi sebelum putus yang satu agama ini udah ngedeketin aku dan ikung oke tapi aku gak ada fisik nih, belum eh gak ada fisik emang aku pacarannya gak main nah jadi gimana nih cuy gimana ceritanya lu selingkuh dulu deh gue selingkuh itu karena gue dari SMA tuh tukang selingkuh kan sebesar what's good internet balik lagi ke youtube channel Statement Rod di video kali ini gue pengen membahas sebuah topik yang lagi rame di twitter kemaren yaitu topik seputar perselingkuhan nih tapi sebelumnya gue pengen nyobain dulu ini ada sirup baru yang bentar lagi akan keluar sirup ini rasa cream brulee jadi sekarang gue akan bikin kopi susu cream brulee enak banget kopi susu cream brulee coming soon di what's good coffee jadi sekarang umur gue itu udah 30 tahun dan selama 30 tahun om berti hidup di dunia ini i never cheat gak pernah sekalipun gue itu yang namanya selingkuh sebelum gue nikah sama istri tercinta bu bu rindes gue itu pacaran paling cuman 3 kali dan tiga tiganya itu gue gak pernah singkuh sama sekali nah alesan gue jarang pacaran adalah karena waktu gue masih jomblo gue itu memang pengen explore gue pengen kenal sama banyak perempuan sama banyak wanita ya kan karena namanya kan masih lanjang itu banyak rasa pengen tau banyak rasa penasaran pacaran itu menurut gue adalah sebuah komitmen dan dimana ketika lo komit sama seseorang yaudah lo komit kalo memang lo orangnya yang suka main-main tipenya mendingan gak usah pacaran mendingan main-main aja tapi walaupun gue gak pernah selingkuh gue pernah diselingkuhin dua kali gue pernah diselingkuhin dua kali sama dua cewek yang berbeda dan gue gak ada rasa marah gue gak ada emosi because i completely understand why they do that jadi gini gue ceritain aja gue gak akan sebut ceweknya siapa tapi yang pertama kali itu well mungkin gue gak diselingkuhin per se tapi by the end of the relationship gue itu sudah merasa kurang klop kurang nyambung dan gue bosen akhirnya kita berdua putus itu gue diputusin yang pertama dan gak lama setelah gue diputusin si cewek ini jadian lagi gue tau dari temen lah dan ternyata si cewek jadian sama cowok yang dia itu udah sering main bareng sering jalan bareng pas masih pacaran sama gue so i think that counts as cheating maybe not tapi gue gak ada marah gak ada dendam sama sekali or whatever i completely understand why dan gue nya juga sudah wasn't sih sebenernya cewek yang kedua kejadiannya hampir sama tapi yang kedua kali ini belajar dari pengalaman gue yang pertama kalo memang hubungan sudah gak bisa dipertahankan itu ya harus diomongin gitu loh supaya kedua belah pihak bisa move on nah yang kedua kali itu gue nganterin dia pulang abis makan malam abis ya gue udah ceritain juga gue mau putus gue mau break up dan abis itu di mobil dalam perjalanan pulang ya masih fine-fine aja masih ngobrol-ngobrol aja dan akhirnya pas dia mau turun dari mobil gue untuk masuk rumahnya dia baru bilang oh by the way i cheated on you it's just such a shitty thing to do but again i completely understand karena memang menjelang akhir kepacarannya itu udah mulai gak jelas gue juga udah gak peduli juga karena memang gue udah pengen putus sih so itu dia dua kisah gue diselingkuhin nah tapi gue itu penasaran soal yang nyelingkuhin gitu loh karena gue gak pernah gue pengen tau aja motivasinya apa coba kita tanya resident fuckboy di what's good coffee nih apakah dia mau sharing atau enggak ya Kris nih jadi hari ini gue lagi bikin vlog topiknya seputar selingkuh dan diselingkuhin waduh gue tadi abis nontonin tadi pagi itu sebelum gue cabut gawe gue abis nontonin seseorang selebriti yang poligami oh gitu iya tapi kalo dari lu sendiri nih pengalaman sendiri lu pernah selingkuh atau diselingkuhin gak? jaman gue kuliah jaman gue kuliah iya lu diselingkuhin apa lu yang selingkuh? saya selingkuh kan wah oke gue akhirnya ketemu pelaku duduk 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 nah jadi gimana nih cuy gimana ceritanya lu selingkuh dulu deh oke gue selingkuh itu karena gue dari SMA tuh tukang selingkuh gak? hahaha sebesar ini gue sedikit perpanjang aja jadi emang lu ganteng dulu ya Kris kata bini gue sih iya hahaha bini gue kan dulu kan bini gue dulu kan gue kan lu anak basket tau aku baru ketawanya tadi gue hahaha hahaha lu anak basket dulu gua SMA basket lu tau kan hype-hypenya jaman dulu itu jadi kalo anak basket tuh ganteng ya katanya gua gak bilang gitu kebetulan yang jadi istri gua sekarang adalah mantan gua waktu adek kelas gua sekaligus mantan gua waktu pas SMA oh gitu iya dan dia selalu dia udah katanya nge-fans sama gua dari jaman gua SMA oh gitu gitu makanya gua dibilang ya gua mengambil kesimpulan seperti itu oh lu oke lah ya ya terus kenapa lu apa sih motivasi lu dulu sering-selingkuh gitu pengen aja sih kayak 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 dulu kalo ketemu cewek gua tuh orangnya agak geeran jaman dulu hahaha gua ngeliat nih orang kalo namanya cewek ini ngeliat gua tuh kayak wih gua diliatin nih padahal dia cuman ngeliat gara siapa sih gitu kan dan mungkin dari pertemanan gua saat itu kebetulan gua dianugerahi kulitnya agak terang gitu oh gitu jadi kayak menyala sendiri udah jadi Hyung sebelum Hyung populer iya jadi lu melakukan lu selingkuh itu karena emang lu pengen aja pengen aja karena gua anggap dulu hubungan tuh main-main aja waktu pas SMA hahaha gua mikir saat itu yaudahlah masih bocah gua mau kuas-kuasin oh gitu masih SMA tuh kayak masih kuas-kuasin makanya masih SMA ya SMA tuh bayangin pak gua 3 bulan gua pernah selingkuh selingkuh gua jadi nama cewek ini 2 minggu abis itu gua selingkuhin dia terus gua jadi nama ini selingkuh terus ketahuan terus gua gitu nyambung selama 3 bulan tuh kayak gitu pak yang gua selingkuhin tuh anak kelas 3 SMP kelas SMA karena gua kelas 3 SMA kan kelas 3 tuh gua kelas 3 tuh bener-bener parah banget sih dai banget gitu terus kalo diselingkuhin gimana? wah itu selingkuhin itu cukup berat jadi itu hubungan serius gapapa lah gua buka-buka Nella hubungan cukup serius saat sudah kuliah selepas kuliah kerja gitu kan jadi udah real world lah ya iya nah di hubungan gua hampir 6 tahun itu ya hampir 6 tahun gua di 2 tahun pertama 2 kali selingkuhin dia dia yang ngelingkuhin lu? gua lu gua selingkuhin dia 2 kali tahun pertama sama tahun kedua tahun kedua gua tobat karena gua ngeliat dia tuh nangisnya parah banget sampe gua mikir, oh pantesan orang tuanya tuh gak demen sama gue ya ih gitu kan gua dikata-katain gua dulu dikata-katain sampe bawa boras pak bentar gak bang ya sampe bawa boras dulu sama orang tuanya dia cuman habis itu setelah itu gua tobat udah jalan serius masuk hubungan 4 tahun agak renggang nah ada celah tuh disitu tapi gua gak mau manfaatin gua mau fokus karena waktu itu gua udah mau nikah udah mau nikah lah sama dia oh gitu ujung-ujungnya dia selingkuhin gua ketauannya di airport lagi jadi buat kalian yang nonton tuh ya yang ketemu di airport di terminal 2 gitu kan papasan dia lagi mas lingguannya dia pak agak boong gue itu ngenes sih pak itu namanya karma pak karma jadi gua menerima cuman buat gua sih karma itu emang ada cuman buat gua kan waktu itu gua udah DP gedung ya masalahnya gak boong itu DP gedung 2012 Januari cuman gak jadi gara-gara kejadian itu oke, kalo gitu kita lanjut ngobrol sama resident fuckboy nomor 2 di what's good berh berh pernah selingkuh atau diselingkuhin ga? aduh gimana man? penasaran kan lu? iya penasaran boleh tau nih gimana man? gak pernah dong kalo selingkuh jadi bini gua tuh tau gua deket sama coi bonyak tuh pacaran gitu-gitu iya sampe sekarang mainnya sama dia oh gitu dia taunya mantan gua udah lah gak ada oh boleh 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 gak gak aku bad anaknya baik-baik badannya aja tatoannya tapi anaknya baik-baik apa ah? aku udah emangnya dijawab aku udah cerita apa? dia udah dia vlog kan? ini kan channel aku ya? ya bodo amat kamu harus tau kamu juga harus cerita lah aku dicerita tadi di awal jadi kamu udah pernah disingkuhin apa? udah cerita aku di awal tadi bubu jadi aku kan gak tau ceritanya aku nonton vlog aja iya kamu nonton vlog aja apa? apa? jadi bubu udah sampe di what's good nih sekarang kalo kamu pernah selingkuh gak? aku pernah kalo pertanyaan aku pernah selingkuh apa enggak? definisi selingkuh tuh apa dulu? gitu kan? kalo orang yang udah harus bertanya definisi selingkuh itu apa berarti dia mencari area dimana dia bisa bermain aman secure dulu bukan masalah insecure selingkuh kan macem-macem maksudnya ini berlindung di bawah naungan hukum nih jadi perkataan di undang-undangnya tuh dicari dulu gak sekarang gini gimana? selingkuh itu definisinya berarti punya pacar dua? gak juga apa? lah kalo misalnya punya pacar punya seseorang yang dia commit tapi main main secara lebih dari temen sama cowok lain catik-catingan yang berlebihan itu menurut aku gak penting itu masuk selingkuh juga iya definis eh aku pernah selingkuh apa enggak? aku gak pernah punya pacar dua udah tapi 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 aku pernah punya pacar terus aku emang gak pengen sama dia lah terus ngapain? ya aku mencari yang lain tapi harus ada gitu kenapa? kesian amat tuh orang hidup ya cuma buat jadi bumper doang bukan menjadi bumper dia aja gak mau diputusin gitu kesian amat hidup ya terus jadinya kamu selingkuhin itu bukan selingkuh buku jadinya apa dong? itu namanya oh ini cowok yang sama yang aku juga dia diselingkuhinnya sama dia iya aku baru inget aku punya mantan itu yang mobilnya itu iya iya selalu deh udah cerita apa? aku harus cerita gak mau itu gak salah aku tadi cerita kamu cerita ya kamu nonton aja vlognya nama mantan kamu enggak kan? kan kamu disebut yang punya ya udah cerita lah di sini juga gak tau yang mana ya udah cerita aja kamu tau kan tapi kan? gak tau juga sih sebenernya kenapa? ya udah terus ceritanya gimana? selingkuhinnya nanti di cut ya yang punya enggak 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 aku cut enggak enggak ntar ketahuan terus? iya kayaknya iya deh jadi waktu itu aku kan yang punya pacar punya pacar yang beda agama terus aku kan pengen punya pacar yang satu agama nih kan baru gue ada sebelum kamu sayang oh iya terus? yang sebelum-sebelum lagi ya terus? nah terus udah gitu yang punya pacar yang jadi yang beda agama ini terus aku putus sama dia putus tapi sebelum putus yang satu agama ini udah ngedeketin aku dan ikung oke tapi aku gak ada fisik nih belum? eh gak ada fisik emang aku pacarannya ngapain? oke ya pokoknya intinya ya aku kan mau punya pacar satu agama nikahnya mau yang satu agama oke oke terus terus tapi kenapa gak diputusin dulu? itu udah mau putus oh iya udah terus cerita iya putus deket abis itu pacaran eh pas pacaran koknya diselingkuhin akhirnya aku putus aku balik lagi yang satu agama lagi yang beda agama lagi hahaha isian amat udah kan tuh? tau kan kamu sekarang? ya berarti kamu selingkuh dan kamu diselingkuhin iya jadi karma guys jadi kalo lu selingkuhin orang ya bisa jadi cowok lu itu yang itu jadi selingkuhin lu juga jadi ini pelajaran ya karma is real jadi kalian gak perlu tau definisinya tuh apa selingkuh kalo kalian sudah merasakan bahwa kalian melakukan sesuatu yang janggal ya sudah kayaknya itu tidak baik tapi aku gak pernah selingkuh sama kamu ha? aku gak pernah selingkuhin kamu ya mana berani kamu selingkuhin aku bubu? kamu pernah selingkuhin aku bubu? gak pernah lah bener ya enggak lah aku gak pernah selingkuh bubu dari dulu gak pernah nyontek gak pernah selingkuh gak pernah gak pernah deh oke sekarang gue mau bacain respon-respon dari followers gue di instagram tentang topik perselingkuhan ya ada beberapa yang gue pilihin by the way ini responnya tentang perselingkuhan banyak banget ini terbanyak respon instagram story question tentang perselingkuhan ini paling banyak responnya gue bacain aja beberapa yang mewakili lah ya yang pertama ada yang jawab pernah dua-duanya baru aja bulan lalu diselingkuhin nih gara-gara LDR 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 itu memang sulit dua-duanya bener-bener harus sangat komit menurut gue LDR tuh gak akan berhasil kecuali lu berdua tuh udah minimal tunangan lah ada yang jawab lagi juga dua-duanya pernah ngap awalnya diselingkuhin dan penasaran jadi pelakunya bagaimana oh yang ini balas dendal dia pengen tau rasanya gimana nyelingkuhin dia gak pengen cuma diselingkuhin doang pernah diselingkuhin dulu dan setelah gue gali informasi ternyata doi cewek panggilan astaga kalau yang ini gue gak aneh sih lu diselingkuhin kalau misalnya lu mau berhubungan pacaran atau berhubungan yang lebih serius ada baiknya lu background cek dulu ya lu cari tau calon pasangan lu ini seperti apa kalau terjadi kayak gini kan sulit ya terakhir nih ada cerita selingkuh dan perselingkuhan yang cukup keras menurut gue pengen gue share disini ya gue pernah punya mantan pacaran 5 tahun 2 tahun bareng 3 tahun LDRan waktu itu selama 1 minggu gue ribut 8 hari saking seringnya ribut katanya singkat cerita gue minta putus karena hubungan ini gak sehat tapi doi selalu nolak banyak ini itu karena gue gak dapet kenyamanan untuk berkeluh kesah ketawa dan sentuhan gue memutuskan untuk selingkuh semua password sosmed gue doi pegang tanpa semua ketahuan gue sedangkan gue gak jadi seceweknya pegang password sosmed dia tapi dianya enggak gue selingkuh bukan buat di ewe tapi gue cuma butuh teman cerita ketawa-ketawa dan sebagaimana mestinya seorang pasangan lah nah ini makanya LDR itu very tricky bro tapi doi selalu menimpakan semua salah yang pernah gue lakuin setiap detik kami berantem nah ada satu momen dimana gue semaleman gak bisa tidur dan gue dateng ke kantor pagi banget jam setengah 7 udah di kantor dia aksen dan pikirannya adalah kayaknya gue take flight ke Batam nih ini gue rasa si ceweknya ini di Batam dan dia pengen surprise datengin ke Batam gue ke Batam jam 11 gue sampe di tempat doi dan pas gue buka kos-kosannya doi lagi nyewe entah sama siapa pas gue liat itu gue gak mencak-mencak sama sekali dan gue cuma santai tapi semua bareng doi baju, celana, sepatu, KTP, ijazah gue bakar wow keras cuy tapi dia jelasin kenapa dia bakar ya karena ijazah doi gue bakar karena gue yang bayarin doi kuliah setelah itu cerita tamat ber gak marah tapi barang-barangnya langsung dibakar oh man memang ya menyebalkan sekali lah ya gue mengerti kenapa bisa ada adegan bakar-membakar setelah dihianati seperti itu jadi gitu aja kayaknya pembahasan seputar perselingkuhan gue mau akhiris aja dengan sebuah kesimpulan bahwa yang namanya perselingkuhan itu bisa internal, bisa eksternal sebabnya ada penyebab eksternalnya kayak ya kondisi seperti misalnya LDR atau hubungannya sudah gak bagus, gak sehat dan adanya komunikasi yang kurang bagus bisa juga internal, internal ya karena memang orangnya pengen selingkuh kalau dari gue sendiri sih gue memang bersyukur aja gue gak pernah ada kepengen atau niatan untuk selingkuh gue lebih memilih kalau misalnya gue pengen sama orang lain daripada gue selingkuhin mendingan gue bilang aja baik-baik gue akhirin disitu kenapa? karena menurut gue kalau lu sudah bersama seseorang dan lu serius tapi lu masih ada kepikiran buat bersama orang lain berarti lu gak bener-bener cinta sama orang yang lu lagi jalani hubungan sekarang kalau dari gue sih seperti itu jangan selingkuh kalau gak mau barang-barangnya dibakar jangan menyakiti perasaan orang lain lah itu tidak baik ya so sekian aja kayaknya video dibahas hari ini komen di bawah topik apa selanjutnya yang menarik untuk dibahas like, share, subscribe dan sampai jumpa di video-video selanjutnya peace